selamat menikmati maju seperti sekarang ini ini memang berkaitan dengan mentalitas ya berkaitan dengan bagaimana mereka mencerna keadaan bagaimana mereka mengambil peluang dan bagaimana mereka menghadirkan satu jawaban atas masalah-masalah sosial yang menukanginya kalau ke flashback dan menampilkan satu pertanyaan kapan sesungguhnya Turki itu bangkit menjadi salah satu negara yang besar yang modern yang kira-kira setara dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya itu terjadi sejak abad ke-19 memang sebelumnya sejak kira-kira abad ke-14 itu Turki memang sudah sangat terkena sekali sebagai salah satu kehalifahan Islam yang besar pengaruhnya hampir di seluruh dunia Islam mulai dari Afrika Eropa sampai di Asia Barat begitu nah di abad 19 Turki justru mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini dipicu oleh banyak faktor ya ada serangan dari luar seperti dari Rusia dari Timur Leng kemudian besarnya pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan di Eropa juga turut untuk menciptakan semacam kemundulan tersendiri bagi Turki Usmani nah Sultan-Sultan Turki pada abad 19 sudah mulai melihat negerinya dalam keadaan yang mundur oleh sebab itu mereka mendatangkan banyak pakar-pakar di bidang teknologi seperti permesinan arsitektur ahli obat-obatan dari negara-negara barat mereka sudah mulai melihat bahwa mesin itu memang adalah jawaban untuk menciptakan satu kemajuan yang sangat besar bagi perkembangan umat manusia sebelumnya ya Turki masih sangat klasik ya misalnya mengandalkan transportasi menggunakan kuda gitu namun saat itu di abad 19 mereka sudah mulai terpacu untuk menghadirkan satu kemajuan-kemajuan baru seperti pengadaan rel kereta api mobil dan lain sebagainya nah itu semua memang terjadi di sekitar abad ke-19 nah namun di tengah haru biru kemajuan-kemajuan peradaban yang mereka tuai muncul suara-suara dari akar rumput bahwa sebenarnya kekhalifahan itu bukan lagi menjadi jawaban atas masalah-masalah yang diidap oleh orang Turki pada khususnya begitu Sultan meskipun sudah berusaha keras untuk menghadirkan semacam pembaruan di tataran masyarakat luas namun dianggap belum cakap untuk mengupgrade untuk mendorong masyarakat Turki sama rata dengan orang-orang di Eropa khususnya di bidang intelektualitasnya oleh sebab itu dari sini muncul diskusi-diskusi kalangan intelektual yang mulai menyuarakan bahwa sudah saatnya masyarakat diberi porsi untuk turut andil dalam memimpin pemerintahan nah prinsip ini kan sebenarnya ada dalam demokrasi namun kita sama-sama tahu saat itu Turki Usmani sistem pemerintahnya adalah kehalifahan jadi khalifah dipimpin oleh seseorang yang mempunyai legitimasi biologis dari khalifah sebelumnya artinya jabatan kepemimpinan dalam suatu khalifahan dalam terma Turki Usmani itu memang diwariskan kalau sudah diwariskan maka masyarakat luas itu tidak punya kesempatan untuk turut andil dalam pemerintahan hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan lingkungan istana mereka yang mempunyai label bangsawan yang punya andil dalam pemerintahan nah rejim tuas semacam ini mulai dibicarakan eksistensinya masih relevan tidak kalau khalifahan Turki itu diteruskan karena yang sudah ada saja mereka tertatih memimpin negeri mereka sendiri nah ini yang menyebabkan banyaknya para orang-orang intelektual di kalangan Turki mulai mendiskusikan tentang format baru dalam bernegara format baru dalam berpolitik termasuk format baru mencari identitas mereka ini orang Turki tapi kenapa Turki itu seperti terbelakang di mata orang-orang Eropa nah itu sudah mulai diperbincangkan makanya wacana modernisasi di Turki sebenarnya sangat berdampingan dengan wacana Turkiisasi begitu jadi menjadi Turki being Turki apa kebanggaan menjadi seorang Turki nah itu mulai dibicarakan ya bisa kita katakan seperti mencari identitas sama seperti dalam sejarah Indonesia kita menghelat sumpah pemuda nah sumpah pemuda itu kan mencari identitas nah itu juga disuarakan oleh para intelektual Turki banyak sekali intelektual Turki yang mulai berpartisipasi dalam hal ini misalnya seperti Nami Kemal atau Zia Gokab dan lain sebagainya mereka mulai mencari identitas gitu sampai pada akhirnya tokoh-tokoh pembaharuan ini mulai muncul dan mengganggu dalam tanda kutip ya ketetapan keabsolutan para halifah Turki Usmani para pemimpin Turki Usmani gitu dengan satu tokoh yang sangat digandrungi ya sebagai bapak Turki modern siapa namanya anda ingat ya betul Mustafa Kemal Pasya Mustafa Kemal Pasya ini memang dikenal sebagai oratur ulung sebagai tokoh yang memimpin gerakan para pemuda Turki untuk mendorong pemerintahan Turki yang lebih egaliter yang lebih memasyarakat jauh dari sisi-sisi despotik ya orang-orang seperti Mustafa Kemal memang sangat tidak disukai sekali oleh kalangan kerajaan karena dia mempunyai perhatian yang besar terhadap reorganisasi pemerintahan dan ini yang kemudian mendorong adanya gerakan untuk menumbangkan kekalifahan Turki Usmani ya pada tahun 1924 kita mengenal itu adalah akhir masa kekalifahan Turki jadi kalau kita lihat kenapa kekalifahan Turki berakhir itu banyak sekali faktor tapi ada satu faktor yang mengemuka adalah ketika Turki Usmani babak belur dihajar oleh negara-negara Eropa dalam Perang Dunia Satu itu merupakan semacam turning point gitu semacam titik balik bahwa kepercayaan masyarakat sebenarnya sudah agak turun begitu ya di permulaan abad 20 tapi dengan adanya kekalahan Turki yang sangat tidak mengenakan setelah Perang Dunia ke-Satu itu menjadi semacam pukulan telak yang membuat kekalifahan Turki K.O gitu di mata kerajaan-kerajaan Eropa lainnya makanya orang-orang Eropa menjuluki Turki itu the sick man of Europe orang sakit di kalangan orang Eropa atau orang Eropa yang sakit jadi Turki seperti mau ingin menjadi Eropa dengan modernisasinya tapi ternyata justru kalah dalam persaingan politik begitu nah Mustafa Kemal mengadakan pembaruan-pembaruan reorganisasi reorganisasi dan yang paling fundamental dalam pemikiran Mustafa Kemal tentu saja wacana Turkisasi begitu jadi hal-hal yang bukan berasal dari Turki bukan jati diri dari Turki itu mulai dihapuskan dan tentu Anda masih ingat kalau kita mengenal bagaimana ada fenomena azan bahasa Turki nah itu terjadi di era Mustafa Kemal jadi Anda bayangkan bahasa saja itu perlu harus dirubah begitu bahasa agama ini kita kan bahasa Arab kalau orang Islam itu harus dirubah menjadi bahasa Turki karena apa karena memang Mustafa Kemal ingin mendorong agar masyarakat Turki itu mencintai keturkianya bahkan bukan hanya dalam segi pengakuan tapi juga aplikasi di dunia nyata termasuk ketika mengumandangkan azan ketika sholat maka harus dengan bahasa Turki nah ini kemajuan-kemajuan yang dituai oleh orang Turki akhirnya yang semula itu berbentuk mesin berbentuk apa namun pembaruan arsitektural ini sudah mengarah ke arah pemikiran jadi apa yang dikatakan sebagai pemikiran Turki modern era Mustafa Kemal Pasha itu juga berimplikasi pada pencarian identitas menggalih kembali kebanggaan bahwa bangsa Turki itu bukan bangsa yang hanya mempunyai sejarah panjang tapi tidak mampu melanjutkan sejarahnya itu Mustafa Kemal tidak mau seperti itu dia ingin agar Turki tetap konsisten dalam kemajuannya dan memang pada tapi itu 1924 Mustafa Kemal meyakini bahwa memang khalifat Turki memang harus benar-benar di tiadakan untuk memulai menggelar kembali kemajuan-kemajuan tersebut nah selain Mustafa Kemal Pasha dengan pemikiran Turki modernnya keislaman yang sangat diturkikan itu juga ada tokoh lain yang juga dianggap sebagai lampu terang gitu di tengah modernisasi Turki ya ini seorang tokoh yang bernama Badi Uzzaman yang bernama Badi Uzzaman Said Nursi gitu siapa Said Nursi ini sebenarnya dia bisa dikatakan sebagai agamawan ya ulama gitu namun dia lebih dikenal publik sebagai seorang yang mempunyai metode-metode untuk bagaimana mendudukan modernitas dengan keagamaan gitu kalau kita lihat corak pemikiran dari Said Nursi memang sangat sufistik gitu tapi dia berusaha untuk membawa kesufian itu bagaimana cara membersihkan hati menata hati kemudian bagaimana kita tetap tawajuh kepada Allah kita tetap konsisten di dalam agama tapi juga mampu berjalan di real saintifik gitu modernitas menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan menurutnya namun di sisi lain jangan sampai modernitas itu juga mencederai cara kita beragama bagaimanapun kita sebagai manusia itu kan dibekali akal ya dibekali hasrat yang kadang-kadang akal dan hasrat ini berjalan sangat cepat hingga membutakan hati begitu jadi menurut saya yang seperti ini jangan ditiru justru harus ada modifikasi bagaimana caranya agar terpacunya hasrat dan pikiran itu juga harus berkesinambungan dengan bagaimana kita mengelola hati dan mengelola hati itu dalam tradisi islam itu diampu oleh dunia tasawuf dunia kesufian begitu oleh sebab itu percik-percik pemikiran Said Nursi ini sebenarnya menimbulkan suatu gairah baru ya dalam paradigma pemikiran Turki modern karena di satu sisi mereka sedang mendorong negaranya habis-habisan setelah masa mundurnya kehalifahan islam mendorong seperti bangsa barat tapi juga dengan adanya ulama seperti Said Nursi ini orang-orang Turki yang ya dalam tanda kutip sudah terdorong untuk liberal itu mulai menekan hasrat ke liberalnya untuk menimbang kembali agama sebagai pandu dalam peradaban oke apa yang sudah saya katakan di waktu sebelumnya tadi itu sebenarnya bisa anda saksikan kembali dalam satu buku yang saya kira sangat baik kalau anda menggandrungi pemikiran islam modern sejarah islam modern khusus tentang Turki ini buku yang ditulis oleh Bernard Lewis yang judulnya adalah apa yang salah sebab mundurnya khalifan islam nah buku ini sangat baik sekali untuk anda baca sebagai pelengkap misalnya setelah anda membaca buku harun nasution pembaruan dalam islam maka anda bisa menambah referensi anda dengan membaca kembali buku Bernard Lewis ini jadi buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia kita patut bersyukur dan dengan adanya buku semacam ini maka wawasan keislaman kita wawasan pemikiran islam serta sejarah islam kita itu luas jadi menimbang sesuatu bukan hanya pada aspek dogmatik semata tapi juga ada aspek historis di dalamnya baik saya kira itu poinnya semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan lain akhir dulu kalah